Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi V, yang saya hormati Pak Dirjen beserta seluruh jajaran. Yang pertama saya ke ASDP dulu, Ibu berkaitan dengan arus mudik kemarin, di mana terjadi satu, boleh dibilang ini sebuah insiden arus mudik ketika di Pelabuhan Merak Bakauni terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga banyak penumpang yang sampai tidak cukup sehari untuk ngantri di situ. Padahal sebelumnya saya sudah memperingatkan terkait dengan persiapan dari kementerian untuk menghadapi arus mudik. Pada waktu itu disampaikan bahwa kemungkinan yang akan mudik menurut Pak Menteri waktu itu ada 197 juta apa berapa ya yang akan mudik. Nah jangan sampai itu terjadi, saya ingin penjelasan walaupun ini sudah lewat. Yang kedua, seringkali kita, kapal-kapal penumpang kita seringkali mengalami kecelakaan. Ketika dilakukan cek antara jumlah penumpang yang ada di kapal dengan yang mereka catat sesuai dengan manifestnya, itu tidak sama. Selalu saja jumlah penumpang itu lebih besar daripada yang ada di manifest. Padahal tadi Ibu menyampaikan bahwa ini sudah, ASDP sudah banyak terjadi pembenahan termasuk tiketing dan lain-lain. Nah apakah nanti setelah ini bisa dipastikan bahwa jumlah penumpang yang ada di kapal pasti sesuai dengan manifest. Kemudian seandainya terjadi kasus kecelakaan lagi dan itu tidak sesuai, kira-kira apa yang akan diberikan, sanksi apa yang akan diberikan oleh kementerian, pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Apakah pemerintah berani untuk mencabut izin dari perusahaan tersebut? Karena ini berkaitan dengan nyawa keselamatan dari penumpang. Ini yang ASDP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!